Seorang kepala sekolah dasar di Kabupaten Malang tega mencabuli enam siswinya. Perbuatan tak senonok tersebut sudah ia lakukan selama satu tahun dan baru terungkap setelah salah satu orang tua korban lapor ke kepolisian. Muhammad Lutman Hakim diamankan anggota unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Kabupaten Malang atas laporan pencabulan terhadap enam siswinya. Lansia asal desa Kebun Agung Kecamatan Pakis Aji ini sehari-hari menjabat sebagai kepala sekolah dasar di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan tersangka ternyata sudah cabuli korban-korbannya selama satu tahun. Perbuatan tak senonok ini baru terungkap setelah orang tua salah satu korban layangkan laporan ke kepolisian. Nah itu enam orang ini ada yang empat kali, ada yang tiga kali mendapatkan perlakuan tidak sesenonok dari kepala sekolah ini. Nah ini tersangka ini kepala sekolah merangkap juga guru agama. Dia merangkap guru agama. Jadi membuat terterangan korban seperti itu. Ada yang dirabah pahannya, ada yang dicium, ada yang dipegang-pegang. Rabu siang, polisi memanggil sejumlah korban untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Pemeriksaan ini juga untuk menyelidiki adanya kemungkinan korban-korban lainnya. Tutus Sugiharto melaporkan untuk NET.